Intro Salam sejahtera dan salam sehat Jumpa kembali dalam merenungan harian Nese Provinsi Indonesia Sabda dari hati untuk dunia yang baru Saudara-saudari pada hari ini kita bermenung bersama Dalam teks Injil Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 45 Jika kita membacanya kita akan melihat ada masalah yang terjadi Antara Yesus dengan murid-muridnya Dimana Yesus mengatakan bahwa ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Dan yang menjadi masalahnya adalah Para murid tidak mengerti dengan pernyataan Yesus itu Kita bisa bertanya Apa maksud Yesus mengatakan bahwa ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Dan mengapa para murid tidak mengerti dengan pernyataan itu Sesungguhnya Pernyataan Yesus Merujuk pada Kenyataan pengalaman salim Yang akan ia alami Dalam hidupnya Di akhir-akhir masa hidupnya Dan dimana dia akan mengalami Saat-saat yang paling mengerikan Paling menyakitkan Dalam hidupnya Dan di sisi lain tragedi salim itu Menjadi pernyataan Dari kasih Allah yang paling agung Paling besar Dan tidak bersyarat Yang diberikan Allah kepada kita manusia Sungguh istimewa Rencana dan kasih Allah itu Bagi manusia Dan mengapa para murid Tidak mengerti Tentang pernyataan Yesus itu Dalam Injil Jelas mengatakan Bahwa para murid memang Tidak berani bertanya Dan mereka sesungguhnya juga Belum memahami Yang rahasia Allah Di dalam diri Yesus Artinya Murid-murid Yesus Belum memiliki kemampuan Untuk melihat Rahasia Allah Yang akan terjadi Dalam diri Yesus Dan mereka harus melangkah Lebih jauh Dan menunggu lama Sampai saat sesudah Kebangkitan Yesus Dan disanalah Baru mereka mengerti Tentang semua Perkataan-perkataan Yesus Saudara-saudara yang terkasih Di sisi lain Jika kita hubungkan Dengan kehidupan kita Sehari-hari Kita mungkin pernah mengalami Pengalaman yang dialami Oleh murid-murid Yesus Yang mana ada saat-saat Kita tidak mengerti Tentang rahasia-rahasia Allah Bagi hidup kita Entah itu secara pribadi Ataupun dalam hidup keluarga Atau juga dalam hidup bermasyarakat Entah itu masalah pekerjaan Masalah relasi kita Dengan orang lain Cobaan Pergumulan batin Atau Kesedihan yang kita alami Sehingga kita Bersikap Aju-taju Dan Atau bersikap apatis Kepada Tuhan Sudara-sudariku yang terkasih Jika kita ingin mengerti Rahasia Allah bagi Hidup kita Kita Diajat Untuk Untuk mengundang Ruhus Memenuhi hati Dan budi kita Agar kita dimampukan Untuk menyelami Dalamnya Rahasia Allah Bagi Kita Manusia Oleh karena itu Yang Yang dibutuhkan dari kita adalah Membangun Relasi yang intim Intimitas Dengan Allah Yang selalu Menyertai Hidup kita Di dalam Kenyataan Pengalaman Hidup kita Setiap hari Semoga Rahman Allah Menolong kita Sekarang Amin